Inggris atau England adalah negara di United Kingdom yang mempunyai sistem pemerintahan parlementer dengan berbagai macam kultur penduduk yang menarik dan juga berprestasi. Bahkan industri otomotif di sana juga berkembang pesat mulai dari kualitas hingga kuantitas produksi. Dengan mobil andalan mereka yaitu Morris atau Mini Cooper yang sangat populer karena punya image positif di negaranya, ternyata ada juga nih mobil yang populer di sana tetapi karena image negatif dan kontroversinya. Jelas ini bukan mobil musuhnya Mr. Bean, tetapi ini adalah sebuah sedan kelas menengah yang sangat kencang dan juga favorit para perampok. Saking kencangnya, ngebuat para polisi dan helikopter di sana gak bisa ngejar mobil ini hingga ingin di-ban pemerintah Inggris. Ini adalah Lotus Carleton yang diproduksi dari tahun 1990 sampai 1992. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di UCR Channel. Lotus Carleton Sedan 4 pintu yang layak dijuluki Slipper karena performanya ngebuat para supercar dan sportcar ketar-ketir. Ibaratnya ini adalah sebuah Toyota Camry yang diremehkan karena bentuknya seperti sedan pada umumnya. Tapi karena mesin yang kencang dan kaki-kaki proper, mudah banget nih ngasepin supercar baik di track dan di jalan raya. Tapi awal munculnya Lotus Carleton untuk diproduksi punya kisah yang menarik. Karena ini bukan 100% buatan Lotus. Pada tahun 90-an, GM Motors, perusahaan manufaktur otomotif terbesar di Amerika, masih memiliki merek Opel dan Lotus. Yap, GM tuh dulu tuh kaya banget cuy. Jadi merek GM Motors ini punya merek Opel yang khusus dijual di pasar Eropa. Pada saat itu, Presiden GM Motors di Eropa, yaitu Bob Eaton, merasa mobil-mobil buatannya yang di Eropa terasa boring atau membosankan karena performanya yang biasa-biasa aja. Salah satu mobilnya adalah Opel Omega. Sebuah sedan kelas menengah yang super nyaman, tapi nggak fun to drive dan larinya biasa aja. Makanya Bob Eaton, Presiden GM Motors Eropa, berpikiran untuk membuat sedan yang fun to drive, akselerasi yang cepat, serta top speed yang sangat pincang. Di saat yang bersamaan, merek Lotus asal Inggris juga dimiliki oleh GM Motors juga nih. Dan peran Lotus di sini sebagai konsultan seluruh teknis di mobil, serta assembling di negaranya. Dan gue juga baru tau nih, ternyata merek Lotus berpartisipasi banyak oleh merek GM sebagai konsultan. Contohnya ada Chevrolet Corvette C4 dengan mesin 5700 ccv8-nya, ternyata racikan itu sebagian dari merek Lotus juga. Karena GM Motors mempunyai merek Opel yang diproduksi di Eropa, serta juga memiliki merek Lotus sebagai konsultan teknis, Akhirnya, basis Lotus Keratin ini menggunakan Opel Omega 3000 cc yang diproduksi di Jerman. Ini tuh mid-seden real-wheel drive yang cukup laku di Eropa dan mendapatkan European Car of the Year tahun 1987. Mobil yang dikenal dengan kenyamanan dan prestisnya ini, siapa sangka bakal dirombak menjadi sedan yang siap ngasepin Ferrari. Fakta menariknya, assembling awal Lotus Keratin bukan di Inggris atau bukan di merek Lotus. Tapi awalnya ini mengambil Opel Omega 3000 cc yang baru dirakit di Jerman. Tepatnya di kota Ralsosheim dan langsung dikirim ke negara Inggris di kota Hetel untuk diassembling ulang menjadi Lotus Keratin. Mereka mengirim mobil utuh dengan bumper dan pelg pengganti yang siap dioprek lagi. Lotus akhirnya merombak habis-habisan Opel Omega 3000 cc menjadi sedan yang sangat kencang dan merubah tampilannya menjadi lebih sporty. Contohnya, Lotus merubah fender, body panel, serta aerokit di seluruh mobil agar downforce-nya semakin baik. Hebatnya, coefficient of drag-nya itu hanya 0,30 aja nih. Jadi, di kecepatan tinggi, mobil ini sangat stabil dan zero lift atau tidak ada gaya angkat. Lotus juga mengganti remnya menjadi AP Racing, pelg ring 17, dan suspensi belakang didesain ulang menjadi self-leveling. Lalu, gimana nih dengan mesinnya? Tadinya, mobil ini mau dimasukin mesin Chevy Corvette ZR1 generasi keempat, yaitu LT5 5700 cc V8 Wattcam 32 valve yang menghasilkan 375 hp dan torsenya 503 Nm. Pada jamannya, ini mesin yang sangat buas dan nggak semua orang bisa menghandle saat lagi ngebut. Tapi, karena membutuhkan modifikasi struktur ruang mesin agar muat dan membutuhkan biaya yang banyak serta waktu R&D yang lama, makanya ide pake mesin Corvette ini gagal untuk diaplikasikan. Akhirnya, mereka masih menggunakan mesin Omega yang 3000 cc, tapi distrok menjadi 3600 cc inline 6 24 valve. Bukan cuma itu, mesin ini juga ditambahin 2 turbocharger. Gokil gak tuh? Tenaga awalnya yang cuma 156 hp, menjadi 377 hp, dan torsenya 568 Nm. Itu angka yang lebih gede dari Corvette ZR1, Porsche 911 Turbo, Ford Mustang GT, dan juga BMW M5. Karena nggak ada satupun transmisi yang bisa menghandle power dan torsi mobil ini, makanya transmisinya pake six-speed manual milik Corvette ZR1, dan juga menggunakan LSD dari Holden Commodore SS. Dan akhirnya, jadilah Lotus Carrotan pada tahun 1990. Bisa dibilang Lotus Omega juga kalau versi yang dijual di Eropa. Ini adalah kombinasi yang pas antara kenyamanan, fungsionalitas, serta performa yang ganas. Total bobot mobil ini menjadi 1,6 ton. Cukup berat untuk sebuah sedan. Tapi performanya ini masih ganas banget. Akselerasi 0-100 km per jamnya hanya 5,1 detik. Bayangin aja, sedan 4 pintu RWD tahun 1990, tapi akselerasinya bisa 5 detikan aja. Toyota Supra aja mobil GT yang lebih muda dengan mesin 2JZ GTE-nya, hanya di angka 5,7 detikan aja. Yang gokil ini, top speed-nya nih. Karena mobil ini bisa melaju 285 km per jam. Itu adalah angka yang lebih cepat dari Porsche 911 Turbo, Ferrari 348TB, Honda NSX, bahkan mengalahkan supercar Amerika, yaitu Dodge Viper. Hal ini yang menjadikan Lotus Carrotan menjadi salah satu sedan 4 pintu tercepat di dunia pada zamannya. Lebih tepatnya ini di peringkat ketiga pada tahun 90-an. Nomor 1 dan 2-nya tetap Raja Autobahn asal Jerman. Yaitu di peringkat 1 ada Mercedes-Benz 300E AMG Hammer, peringkat kedua ada Alpina B10 G Turbo, dan Lotus Carrotan ada di peringkat ketiga. Tapi teteplah, ini termasuk angka yang kenceng banget dan impresif untuk tahun 90-an. Bahkan, saking kencengnya, mobil ini tuh mobil favorit para perampok atau pencuri, karena gak ada yang bisa ngejar mobil ini. Dan bener aja, 3 tahun setelah mobil ini launching, salah satu pemilik Lotus Carrotan ini dicuri mobilnya oleh anggota geng, dan anggota gengnya ini berhasil menggunakan Lotus Carrotan untuk merampok rokok dan juga minuman keras, yang tempatnya itu hanya 27 meter dari kantor polisi. Dan ketika polisi mencoba mengejar, gak ada satupun mobil polisi yang bisa ngejar mobil ini karena terlalu cepat. Coba deh, sebutin satu mobil polisi aja yang bisa ngejar mobil ini pada tahunnya. Gak ada kan? Mobil polisi andalan Inggris, yaitu Ford Sierra Cosworth atau RS200, masih ketinggalan jauh. Polisi Amerika dengan mobil andalannya Ford Mustang SSP itu juga masih ketinggalan jauh. Atau Crown Victoria? Jangan harap deh! Intinya karena hal tersebut, muncul kontroversi di publik, sehingga beberapa polisi berkomentar, dan mobil ini mendapatkan kritik pedas oleh pemerintah Inggris dan juga jurnalis otomotif. Kami hanya belum bisa mendekati benda itu, dan sepertinya tidak mungkin kami melakukannya, ucap polisi West Midlands di Inggris. Jurnalis juga mengkritik bahwa dengan top speed setinggi itu, di sebuah sedan, tidak akan terpakai atau useless, karena fungsi mid sedan itu untuk kenyamanan, bukan untuk kebut-kebutan. Bahkan editor media auto car di Inggris, yaitu Bob Murray, menyuruh Lotus agar membatasi top speednya menjadi 250 km per jam karena alasan safety. Ya, itulah bedanya kritik otomotif zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu, karena over-engineer, serta performanya ngebuat kontroversi bagi sebagian orang. Kalau kritik otomotif zaman sekarang, yang gak jauh-jauh dari penurunan kualitas, harga mahal, tapi kopong. Tapi itulah hebatnya engineer di tahun 80-an dan 90-an. Semuanya berlomba-lomba menjadi yang terbaik dan out of the box. Gak kayak sekarang, yang penting cuma cuan aja. Well, good job untuk Bob Eaton dan Mike Kimberly. Karena sudah membuat sedan slipper super ganas.